Yang terhemat para ibu guru dan teman-teman sekalian Pertama, mengadakan kita pajarkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Hadirin sekalian, menurut data, minat baca di negara kita memang masih rendah Padahal kita mengetahui bersama bahwa buku merupakan sumber ilmu Padahal dalam satu hari ada waktu 24 jam yang setidaknya Bisa kita sisihkan 1-2 jam saja untuk membaca buku Dengan begitu, ada ilmu lain yang baru yang akan kita dapatkan Sehingga kapasitas diri pun menjadi bertahan dari segi pengetahuan Kebiasaan membaca adalah kebiasaan yang dibangun dan dikembangkan di negara-negara maju Contohnya negara Jepang Negara maju dengan sebuah daya alam sangat minim memiliki budaya membaca yang telah menangkap dalam masyaratannya Membaca bagi mereka adalah kegiatan yang memiringi aktivitas harian Seperti pergi tempat kerja, istirahat, dan aktivitas lainnya Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan bidat membaca Yaitu, dimulai dengan kemampuan benar-benar diri sendiri Untuk membaca, seperti kepatah yang mengatakan Kita bisa karena biasa Kita membiasakan diri untuk membaca Seperti yang kita lakukan pada kebiasaan lain Kita bisa membaca koran, majalah, buku-buku pelajaran, dan sebagainya Untuk membiasakannya, membaca bagi Membaca bagi kebanyakan orang pada zaman sekarang ini merupakan kegiatan yang membosankan Padahal, ada banyak mempat yang bisa kita dapatkan dari membaca Membaca bukanlah kegiatan yang biasa, tetapi hal biasa yang harus dibiasakan Henry Truman mengatakan Not every leader is a leader, but the leader must be a leader Tidak setiap buku adalah pemimpin Namun, setiap pemimpin haruslah untuk buku Jadi, apa jadinya negara kita ini? Jika pemimpinnya tidak menjadikan membaca sebagai rutinitas sehari-hari Maka dari itu, untuk menjauhkan bangsa kita dari hal itu Mari kita ceknakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpikir maju Demikianlah video ini saya sampaikan Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mau Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya